Intro Apa sih badan usaha itu? Nah badan usaha itu adalah kesatuan juridis, teknis, dan ekonomis Yang bertujuan mencari laba atau keuntungan Dengan atas syarat hukumnya nih seperti NIP, SUP, AMTAL, dan surat-surat lainnya loh Kalau fungsinya apa ya? Jadi fungsi badan usaha itu ada 2 fungsi utama nih Fungsi komersil dan fungsi sosial Kayak gini nih Nah kalau jenisnya kira-kira ada apa aja ya? Dari-dari ada berbatan hukum sama tidak berbatan hukum? Ah kita tanya sama si Amel aja deh Amel, kamu tau gak? Hai Riko, jadi dari segi jenisnya badan usaha itu dibagi menjadi 2 secara umum Yang pertama ada badan usaha berbatan hukum Dan yang kedua ada badan usaha bukan berbatan hukum Nah yang pertama badan usaha berbatan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi dengan badan usahanya Contohnya itu ada perseroan terbatas, kooperasi, dan badan usaha yang berbatan Sedangkan badan usaha bukan berbatan hukum Ia mencampur seluruh harta kekayaan pribadi dengan badan usaha Contohnya itu ada firma, CV, dan usaha berserorangan Eh kalau bentuknya apa aja ya? Penasaran kan? Nah jadi untuk bentuk dari badan usaha itu ada 3 Yang pertama ada badan usaha milik negara Yang kedua ada badan usaha milik swasta Dan yang ketiga ada kooperasi Nah itu yang pertama kita bahas terlebih dahulu badan usaha milik negara Badan usaha milik negara atau biasa disebut dengan BUMN Dia itu merupakan perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya sebagian besar maupun sebagian kecil oleh pemerintah Dimana pemerintah mempunyai hak untuk mengontrol terhadapnya Nah untuk BUMN itu ada 3 Yang pertama yaitu ada perseroan jawatan atau perjan Dimana untuk perjan dia itu merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah Namun sekarang ini sudah tidak ada BUMN jenis perjan ini Dan sudah dialihkan menjadi perseroan atau perum Nah contoh dari perjan itu ada PJKA yang sekarang sudah diganti menjadi PT KAI Itu yang kedua yaitu ada perusahaan umum atau perum Nah sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 1998 Untuk perum ini dia itu merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara Berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham Contohnya yaitu Damri Untuk yang ketiga yaitu ada persero Dimana untuk tujuan didirikannya persero itu ada dua Yang pertama yaitu untuk mencari keuntungan Dan yang kedua yaitu untuk memberi pelayanan kepada umum Nah contoh dari persero itu ada PT PLN Ada PT Garuda Indonesia dan PT Telkom Indonesia Nah begitu kira-kira soal BUMN Kita lanjut lagi yuk Nah apa aja sih badan usaha milik suasai yang tidak berbadan hukum itu Nah yang pertama ada nih Firma Firma adalah badan usaha yang didirikan melalui dua orang atau lebih Dan menjalankan perusahaan atas sama bersama Bagaimana firma diatur di dalam pasal 16 kitab undang-undang umum Kemudian ada pihak-pihak yang terkait di dalam firma Apa aja tuh Yang pertama ada sekutu firma Sekutu firma adalah pemilik firma yang menyetorkan kekayaan dengan atas nama bersama Yang kemudian dilanjutkan dengan pihak ketiga nih Bukan pihak ketiga yang gitu ya Lanjut Apa aja sih langkah-langkahnya yang perlu kalian lakukan untuk menerikan sebuah firma Yang pertama menyiapkan akta yang memuat identitas para pendiri, nama firma, keterangan kegiatan, dan saat mulai atau berakhirnya seluruh firma Yang kedua, akta dibuat sebagai akta autentik yang dibuat dihadapan notaris Yang ketiga, akta autentik didaftarkan pada kepanentaraan pengadilan negeri Dan yang terakhir adalah, jika sudah terdaftar, maka akan dikumungkan di dalam berita negara Republik Indonesia Yang kedua nih, ada namanya persekutuan komanditar Atau kita sering kenal dengan nama Sivi Sivi adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih Sehingga di dalam Sivi ada dua macam anggotanya tuh Jadi sama kayak firma tadi, dua orang atau lebih Yang pertama, ada anggota aktif Sering disebut dengan nama komplementer Itu merupakan anggota yang mengelola serta bertanggung jawab terhadap utang perusahaan Yang kedua, ada anggota pasif Atau namanya komplementer Merupakan anggota yang menyetorkan modalnya saja Jadi tidak ikut serta mengelola sebuah perusahaannya Teman-teman yang gak mau mendirikan firma tapi pengen mendirikan Sivi Kira-kira langkahnya apa aja ya? Jadi, yang pertama, teman-teman harus membuat kesepakatan antara pihak yang akan membentuk Sivi Kedua, menyiapkan KTP bagi pihak yang membentuk Sivi Ketiga, menentukan nama, tempat, serta pihak selaku anggota aktif dan pasif Dan spesifikasi dari Sivi Selanjutnya, mendaftar ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian Sivi Nah, jika sudah, kemudian didaftarkan ke Kepanitraan Pengadilan Negeri Nah, selanjutnya, teman-teman harus mengurus izin usaha sesuai bidang usaha yang ingin didirikan Dan yang terakhir adalah membuatkan iktisar pendirian dalam tambahan berita negara Republik Indonesia Terus apalagi ya? Kita tanya ke Enrico Oke, Pak, jadi adalah gini perusahaan persorangan Jadi, perusahaan persorangan itu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh seseorang secara pribadi Yang bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang dijalankan semua perusahaannya Nah, langkah-langkah mendirikan perusahaan persorangan yaitu Yang pertama, menyiapkan KTP pendiri usaha Yang kedua, menentukan nama usaha, tempat usaha, serta spesifik usahanya Yang ketiga, mendaftarkan perusahaan ke OSS pelayanan perizinan usaha untuk mendapatkan NIB Yang keempat, mendaftarkan ke notaris untuk mendapat akta pendiri perusahaan persorangan Nah, itu tadi semua bukan BWMS badan hukum semua tuh Kalau BWMS badan hukum, apa nih yang keempat? Dari bentuknya yang pertama itu ada perseron terbatas atau PT Yaitu, badan hukum yang merupakan persekutuan modal Berdiri berdasar perjanjian Melakukan kegiatan usaha dengan modal awal berubah saham Dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang Serta peraturan pelaksanaannya Ini terdapat pada pasal 1 undang-undang nomor 40 tahun 2007 Kemudian ada langkah mendirikan PT Yang pertama, perseroan didirikan dua orang terlebih dengan akta notaris Yang kedua, menyiapkan akta pendirian PT Antara lain, nama, tempat, langsung tujuan, permodilan, serta pengurus PT Yang ketiga, membuat akta pendirian di notaris Yang keempat, notaris mengesahkan akta kementerian kundimah Yang kelima, membuat isi domicili kelurahan Yang keenam, mengurus NPWP di kantor pajak Isi usaha serta TDP atau tanda daftar perusahaan Yang terakhir, jika sudah dilakukan semuanya Akan diumumkan dalam beritaan pundang Sedangkan pihak yang terkait dalam PT itu ada tiga Yang pertama, ada direksi yang berwenang dan bertanggung jawab Pengatas PT Yang kedua itu ada Dewan Komisaris sebagai pengawas semua penggiatan PT Dan yang terakhir ada RUPS atau Rapat Umum Pemikiran Sahem Yang berwenang mengambil keputusan dari laporan kerja yang ada Nah, untuk yang terakhir, ini ada nih badan usaha yang menjadi ciri khas dari negara kita Yap, benar banget Kooperasi Nah, jadi untuk kooperasi ini, dia tuh merupakan badan usaha Sekaligus badan hukum yang beranggotakan banyak orang Dimana itu dia berlandaskan pada prinsip kooperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat Yang berasaskan kekeluargaan Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Nah, untuk proses pendirian dari kooperasi ini Yang pertama yaitu menyelenggarakan rapat pendirian kooperasi oleh anggota yang menjadi pendiri Yang kedua, nanti para pendiri bisa mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kooperasi yang dilampirkan dua rangka Yang terdiri dari akta pendirian kooperasi Yang kedua yaitu ada berita acara rapat pembentukan Yang ketiga yaitu ada surat bukti, balon nyetoran modal Dan yang keempat yaitu ada rencana awal kegiatan usaha Selanjutnya yaitu pengesahan akta pendirian kooperasi dalam jangka waktu tiga bulan setelah permintaan Dan yang terakhir pengumuman dalam berita negara Republik Indonesia Untuk pihak yang terkait dalam kooperasi ini ada empat Yang pertama yaitu ada pengurus Yang kedua yaitu ada rapat anggota Lalu ada pengelola Dan selanjutnya ada pengawas Jadi begitulah tentang badan usaha bisnis di Indonesia Semoga melalui video ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari lebih dalam apa itu badan usaha bisnis Dan akhirnya kata, terima kasih banyak atas perhatiannya Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe